Oke, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Yayang Baik, ini adalah video part 2 dari yang kemarin saya sudah buat mengenai bagaimana caranya kita melatih otak dan pikiran anda agar anda bisa sukses, agar anda bisa kaya Nah, anda sudah menonton video part 1 dan ini saya buatkan part 2 Kenapa saya buatkan part 2 ini? Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Mas, saya sudah 2 minggu melakukannya 2 minggu melakukan apa yang seperti mas, ya yang katakan tapi tidak memperoleh hasil apapun tidak mengalami apapun sama sekali Nah, kita akan bahas di video ini Jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan anda subscribe karena kita akan membahas banyak hal positif mengenai kehidupan anda mungkin tips bisnis dan lain-lain Jika anda belum subscribe channel ini, silahkan anda subscribe dan nyalakan loncengnya Kemarin juga ada yang bertanya kenapa backgroundnya dapur Ya, jadi saya melakukan video ini di malam hari dan ketika saya memainkan misalkan di ruang tamu atau di tempat tertentu di rumah saya ada bayi, ya jadi saya melakukannya memang di sini dan saya tidak mengerti semoga saja pemandangan di belakang ini tidak mengganggu anda dan anda bisa konsentrasi dengan apa yang saya katakan ya dengan apa yang materi yang saya sampaikan Jadi, abaikan belakang ini Oke, just one saja Nah, saya akan membahas kenapa anda sudah melakukan hal di video pertama tapi anda tidak mengalami apapun ya, mungkin ini rahasianya dan ini mungkin alasannya Alasannya adalah anda kurang serius Ya, anda kurang serius dan anda ragu dengan hal itu Ini adalah alasan yang pertama Jadi, ketika anda mengucapkan sesuatu dan ketika anda membayangkan itu masih ada keraguan Jadi, anda tidak 100% yakin Nah, nanti di next video selanjutnya saya akan bahas sebenarnya ada sesuatu yang salah dari LOA atau LOA atau orang bilang LOA of Attraction orang berbicara A, B, C tentang LOA of Attraction tapi sebenarnya ada sesuatu terutama muslim yang anda memang perlu tahu tentang hal itu tapi apa yang saya katakan di video ini dan di video sebelumnya itu sebenarnya ada LOA-nya tapi tidak semuanya LOA Paham ya? Ada LOA-nya tapi tidak semuanya LOA itu akan saya bahas di video selanjutnya tapi di video ini saya akan menjelaskan alasan yaitu yang pertama anda kurang yakin Yakini Jadi, anda harus yakin dengan apa yang anda katakan misalkan Alhamdulillah saya ingin penghasilan Alhamdulillah sekarang penghasilan saya adalah 10 juta per bulan maka itu yakini resapi benar-benar ya 100% yakin Yakin Kalau memang anda merasa kurang yakin maka anda bisa menurunkan nominal pikiran anda Ya, jadi tidak usah mulu-mulu Misalkan kemarin anda mikir Wah, 100 juta per bulan Nah, ini ternyata aduh Oh ya, aku ragu-ragu nih Aku nggak yakin Oke, berarti anda turunkan nominalnya ke angka yang anda yakini Ya, jadi ini penting sekali agar anda yakin 100% cocoknya itu nominalnya nominal berapa Ya, itu Yang pertama, alasannya kenapa anda tidak ada apapun yang terjadi selama 2 minggu Yang kedua adalah Anda kurang bergerak Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, inilah yang berbeda mungkin dengan loa Ya, jadi ini salah satu prinsip yang berbeda dengan loa Di loa, kalau anda belajar loa yang asli itu tidak melakukan apapun Ya, tidak melakukan sesuatu yang extremely tidak harus kesana kemari, kesana kemari Nah, di yang saya bahas ini adalah ketika anda sudah memikirkan hal itu anda sudah lihat videonya yang pertama Video yang pertama adalah di endingnya saya berkata bahwa anda harus berpikir setiap hari bagaimana cara meraih penghasilan tersebut Betul ya? Nah, apakah itu sudah anda lakukan dan apakah itu sudah maksimal anda lakukan kuncinya adalah bergerak Jadi bergerak dari tempat duduk anda sekarang anda mungkin mencari relasi baru anda mungkin try something new dalam kehidupan anda anda bisa pergi ke warung terdekat anda yang disitu padahal ada cafe tapi anda tidak pernah ke situ mungkin anda bisa duduk disitu dan anda bisa berkenalan dengan orang disitu yang mungkin akan membuka jalan rejeki anda ya, bisa jadi anda lagi browsing-browsing terus anda nemu oh, dapat ide seperti itu ya bisa jadi anda ke warung lalu ada sebuah tawaran seperti itu ya peluang-peluang nah paham ya? Jadi yang kedua adalah anda mungkin kurang bergerak anda kurang bergerak nih bergerak kemana mas? bergerak kemana saja mungkin anda melalui jalan yang mungkin tidak pernah anda lewati sebelumnya atau anda oke aku ingin ke sana nih tapi aku ingin cari jalan yang lain untuk ke sana sehingga anda melewati jalan yang berbeda dan ternyata disitu ada sebuah peluang atau apa yang kita tidak pernah tahu ya jadi kuncinya yang kedua kenapa belum terjadi apapun mungkin anda kurang bergerak jadi bergerak ini sangat penting teman-teman ya bergerak entah itu pikiran kita yang bergerak fisik kita yang bergerak tempat kita yang bergerak ya jadi bergerak bergerak dalam arti melakukan sesuatu jangan diem aja yang sekiranya peluang apa? peluang apa? oke yang ketiga langsung aja yang ketiga adalah mungkin anda sudah melewatkan peluang itu jadi peluang itu sudah datang mungkin ada teman ketika anda memikirkan seperti di video pertama tadi video saya sebelumnya yang kekuatan pikiran itu itu ada sebenarnya sudah ada sinyal sudah datang kepada anda tapi anda tidak menerima sinyal tersebut anda cuek padahal sebenarnya itu kunci dari penghasilan contoh nih anda sudah melakukan itu selama dua minggu tidak ada ngefek habis itu sebulan ada seseorang mendatangi anda ada seseorang mendatangi anda dia bercerita tentang ini aku punya bisnis nih gurami contohnya seperti ini nih aku punya bisnis gurami dan guramiku ini gini 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 nah sebenarnya di dalam pembahasan tersebut anda bisa bertanya ya anda bisa bertanya kepada tersebut gimana sih caranya kok bisa gitu nah siapa tahu ternyata dari pertanyaan kamu itu itu bisa mengundang sebuah peluang jadi yang nomor tiga anda sudah melewatkan peluang tersebut sehingga anda tidak merasa waduh mah tidak terjadi apa-apa padahal sebenarnya itu sudah terjadi sudah ada sebuah peluang untuk mencapai penghasilan tersebut seperti yang anda inginkan tapi anda sudah melewatkannya begitu saja oke sudah anda dapat gambaran ya nah bagaimana caranya agar itu tidak terlewat nah ini sebuah kunci penting bagaimana caranya agar itu tidak terlewat setiap anda ngobrol dengan seseorang upayakan anda bertanya ya upayakan anda bertanya kayak gitu sih gimana sih caranya kayak gitu sih gimana caranya eh kira-kira kalau aku kepingin seperti kamu kira-kira bukan pengen-pengen seperti kamu misalkan kira-kira kalau misalkan aku pingin bisnis-bisnis itu kira-kira apa sih yang bisa aku bantu nah jadi kita mengarah ke kepentingan dia dulu jangan langsung kita minta kita ya kita misalkan ini bisnis gurame tadi nah kira-kira di bisnis gurame itu aku bisa bantu apa bro aku bisa membantu apa nah disitu dia akan oh gini bro kebetulan kebetulan ini aku nyari orang nyari karyawan nih misalkan gak apa-apa jadi misalkan wah target saya 15 juta per bulan nah ternyata jalannya anda harus jadi karyawan dia dulu anda harus nebar pakan dulu disitu nah kalau memang itu jalannya kenapa enggak gitu loh nah kadang peluang itu lewat anda lewatkan karena anda terlalu cuek paham ya nah kadang-kadang juga suatu peluang itu datang di saat anda tidak suka tidak mood dengan sesuatu itu contoh nih misalkan ada orang datang ke temenmu lalu dia cerita tentang bisnis laundrynya dia bercerita tentang bisnis eh aku bisnis laundry loh ini alhamdulillah nih udah laku sekian kilo per hari wah seneng aku gini-gini nah dan anda enggak respon sama sekali kenapa? karena anda tidak suka laundry paham ya? anda tidak menyukai bisnis tersebut nah padahal di dream anda di impian anda di keinginan anda di kekuatan pikiran anda sebutkan setiap hari sehari dua kali itu anda mengingatkan sebuah penghasilan betul kan? nah tapi anda sama sekali enggak respon karena anda enggak suka bisnis laundry akhirnya yaudah terlewat begitu saja padahal siapa tahu ternyata rezeki anda di bisnis laundry tersebut oke ini mungkin agak membingungkan tapi saya yakin anda akan paham ya peluang itu bisa datang dan pergi datang dan pergi lewat begitu saja begitu juga dengan orang yang anda temui A, B, C, D mereka berganti berganti setiap hari berganti setiap hari apalagi ketika anda bergerak anda keluar anda akan menemui orang yang berbeda yang mungkin anda tidak sangka-sangka yang ternyata dia punya uang dan ternyata dia bingung mau usaha apa dan di saat itu anda kepikiran oh iya laundry yang kemarin oke kembali ke situ lagi nah artinya teman-teman kekuatan pikiran itu adalah membangun mindset positif anda membangun anda agar lebih baik dalam dalam segmen pemikiran anda jadi anda bukan bukan berarti setelah anda berpikir seperti itu lalu ujuk-ujuk besoknya terjadi something itu bisa terjadi juga bisa juga terjadi anda berpikir seperti itu lalu habis itu besoknya anda menemukan dompet isinya 3 juta rupiah misalkan ya setelah itu anda ada nomor ada KTP-nya disitu anda kembalikan dompet tersebut setelah itu si pemilik dompet menawarkan anda sebuah bisnis yang luar biasa dan anda bisa langsung kaya raya dalam waktu singkat itu bisa tidak bisa terjadi ya asalkan anda melihat respon positif misalkan anda nemu dompet 3 juta wah lumayan nih 3 juta gitu kan dompetnya aku buang tong sampah aja lah uangnya aku ambil kan toh orang juga gak akan ngerti nah itu beda lagi itu langsung cut the opportunity atau memutuskan peluang yang mungkin anda dapat ya tidak ya mungkin tidak semulus itu teman-teman ya tidak semulus itu kadang ya proses untuk mencapai penghasilan seperti itu ya proses untuk mencapai penghasilan seperti itu memang tidak mudah tapi bukan berarti tidak susah ya artinya anda benar-benar oke berarti mungkin apa yang saya katakan ini benar ya jadi teman-teman satu anda kurang yakin gampangannya gitu gampangannya satu kurang yakin yang kedua ini anda kurang bergerak ya anda kurang bergerak ini begini maksudnya contohnya anda hari ini mohon maaf ya anda hari ini kerja di kantor anda kerja di kantor anda di belakang meja setiap hari seperti itu Senin sampai Sabtu minggu dan macem-macem nah ketika anda lagi gak ngapa-ngapa ingat misalkan anda lagi istirahat try something new jangan main game game itu tidak maksud saya gini anda kalau suka nge-game itu akan menghabiskan banyak waktu anda mungkin ya mungkin daripada nge-game mungkin anda bisa melihat youtube something lah opportunity apa ide bisnis apa dan bla 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 macem-macem ya atau mungkin anda lagi baca artikel baca blog dan macem-macem itu justru akan lebih berguna mengisi otak anda ini daripada ya memang mas loh mas saya kan sudah stress saya kan sudah stress saya sudah bekerja lama dan ini waktu istirahat saya so why kenapa saya gak boleh main game ya karena itu menghabiskan waktu dan itu tidak mengarah sama sekali kepada tujuan anda ya itu sama sekali tidak mengarah ke tujuan anda yang ingin dapat puluhan juta per bulan ratusan juta per bulan itu sama sekali gak mengarah ke situ jadi try something new lakukan sesuatu hal yang berbeda contoh misalkan carilah budidaya ikan apa budidaya ini dan ini wah ini tapi kan saya sibuk dan macem-macem nah ketika anda mengatakan saya sibuk carilah cara yang lain oke nah ini kan saudaraku bisa nih jadi otak anda itu pecah gitu loh otak anda itu otak anda itu bisa mekar gitu loh jadi anda tidak tidak terlalu melulus gaji tidak melulu anda mengharapkan hanya gaji dari kantor nah tapi mas misalkan saya senin sampai sapu full sibuk banget udah udah gak bisa diganggu-gugat hari minggunya anda masih punya free time nah jadi lakukan try something yang berbeda di konsep bergerak ini adalah kuncinya melakukan hal-hal yang berbeda lakukan hal yang berbeda dari apa yang yang anda alami di hari-hari biasa gitu loh pokoknya anda harus beda karena anda ingin menangkap suatu peluang yang beda maka do something yang beda ya yang nomor tiga tadi adalah ketiga adalah anda sudah melewatkan peluang tersebut nah yang ketiga ini yang paling bahaya anda lewatkan begitu saja sebuah peluang yang mungkin akan mengubah kehidupan anda oke fine inti dari video ini adalah ketika anda ingin menjadi seorang dengan penghasilan besar ya selain anda berpikir positif anda harus sigap juga melihat peluang jangan pernah anda bilang anda tidak bisa kenapa selama barang itu kelihatan ini pesannya selama barang itu kelihatan dan ada orang lain yang sudah berhasil melakukannya maka tidak ada kata tidak mungkin ya kalau barangnya itu tidak kelihatan baru itu kita pusing tapi kalau barangnya itu kelihatan maka bisa dilakukan kalau dia bisa anda pasti bisa pasti bisa karena semuanya sudah tersedia sekarang di media internet anda ingin belajar apa sudah banyak sekali misalkan tidak ada di internet banyak sekali guru banyak sekali guru atau mentor yang bisa anda ambil ilmunya oke cukup dulu di video ini sampai jumpa nanti di video selanjutnya terima kasih jika ada pertanyaan monggo silahkan komentar siapa tahu saya bisa menjawab dan saya bisa buatkan video lengkapnya untuk anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a nice day and good luck saya doakan teman-teman semoga rezekinya lancar selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati